Makin nambah usia, makin nambah penghasilan, makin nambah juga ya kebutuhannya. Gitu kan ya? Kadang suka lelah gak sih Zafranz jadi orang dewasa yang banyak nanggung jawabnya. Dana darurat revisi terus karena nambah tanggungan, belum mikirin biaya pendidikan anak, belum lagi asuransinya. Gimana coba biar semua yang peruangan ini bisa aman dan bikin hati damai? Hai Zafranz, selamat datang di Money Klinik, nyai Zafranz. Lewat Money Klinik ini kami mencoba untuk kasih masukan untuk masalah finansial yang udah Zafranz kirim ke sosial medianya Zafranz. Nah untuk video kali ini kita akan coba kasih masukan buat Zafranz yang kirim ceritanya. Yuk kita dengerin cerita lengkapnya. Halo Mins, aku adalah seorang ibu rumah tangga dan pengusaha rental mobil. Usia aku 32 tahun, sudah menikah dan punya 2 orang anak. Penghasilanku 1 bulan 20 juta rupiah dengan rincian pengeluaran sebagai berikut. Listrik 800 ribu rupiah, kebutuhan rumah tangga 5 juta rupiah, beli bensin 600 ribu rupiah, bayar cicilan mobil 10 juta 500 ribu rupiah. Totalnya 16 juta 900 ribu rupiah. Jadi masih ada sisa uang 3 juta 100 ribu rupiah. Asetku ada rumah tinggal senilai 700 juta rupiah, garasi mobil senilai 400 juta rupiah, mobil senilai 900 juta rupiah, motor senilai 15 juta rupiah, tabungan 10 juta rupiah. Sisa utangku itu cicilan mobil yang dibayar 53 bulan lagi, per bulannya bayar 10 juta 500 ribu rupiah. Untuk kesehatan keuangannya, saat ini rasio likuiditasnya masih kurang sehat, rasio menabungnya kurang sehat juga, dan rasio utangnya saat ini tidak sehat. Kesimpulannya, saat ini kesehatan keuangannya Zafrensi ini bisa dikatakan tidak sehat. Kita langsung aja ya. Ini tuh sebenernya kalau dari ceritanya sih, rasio utangnya tuh sampai 52,5% dari penghasilan bulanannya nih. Idealnya total cicilan maksimal di 30% dari penghasilan bulanan kita. Kalau lebih hal ini tuh yang bikin keuangan kita bisa jadi berat dan susah buat nabung. Kalau ternyata cicilan ini itu cicilan usaha, sebaiknya sih dipisahin dari keuangan keluarga. Nah saran Zafrensi, siapkan dana darurat untuk masing-masing. Kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha. Buat kebutuhan rumah tangga, ya buat rumah tangga aja. Buat usaha, ya buat usaha aja. Buat dana darurat usaha ini, misalnya buat menuhin kebutuhan biaya wajib pas usaha lagi gak lancar, lagi sepi, atau untuk siapin dana buat bayar cicilan mobilnya, buat servisnya. Kalau udah dipisahin antara keuangan kamu pribadi dan usaha, coba deh atur ulang anggaran pendapatan yang mungkin diterima keluarga tiap bulannya. Untuk kondisi dari kasus ini, bisa pakai metode simple ya. 50% buat living, yang 30% buat saving, dan sisanya 20% lagi baru deh buat playing. Biar lebih enak lagi ngaturnya, bisa alokasiin tiap-tiap pos tadi ke tiga rekening berbeda. Ada yang buat living, ini termasuk kebutuhan bulanan dan cicilan keluarga kamu. Lalu di rekening saving ini, buat nabung dan investasi, baik itu untuk mencapai tujuan keuangan kamu maupun dana darurat. Sementara rekening playing, ini buat shopping, jajan, atau hal-hal lain yang sifatnya menyenangkan. Setelah keuangan kamu lebih tertata, baru deh bentuk dana darurat. Saranza Financy dengan kondisi finansial dan tanggungan seperti ini, kebutuhan dana darurat yang kamu harus kumpulin itu, 12 kali kebutuhan utama bulanan. Dan prioritaskan untuk punya dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan dengan mengalokasikan dana di tabungan dan penghasilan beberapa bulan ke depan. Kalau yang 3 bulan ini udah terpenuhi, lanjut tiap bulannya sisihin minama 5% penghasilan bulanan. Kenapa 5%? Kan tadi mau ngamanin dana pendidikan anak juga nih. Hal ini itu tujuannya supaya bisa paralel dengan investasi buat tujuan keuangan yang lain. Dana darurat yang minimal 3 kali pengeluaran ditaruh di tabungan terpisah. Dan sisanya yang 9 kali pengeluaran bisa di reksadana pasar uang atau logo mulia. Lalu buat dana pendidikan anak, pada dasarnya ini bisa menyesuaikan dengan budget orang tua. Biar lebih ringkes ngitungnya, kebutuhan dana tiap jenjangnya bisa pakai kalkulator dana pendidikan yang ada di website Zafinance di www.zafinance.co.id. Nanti di sana tinggal pilih aja menu di pojok kanan atas, lalu klik quick check up dan tinggal pilih yang dana pendidikan. Menjawab pertanyaan terakhir seputar asuransi, asuransi utama yang dibutuhkan keluarga adalah asuransi kesehatan sebagai proteksi atas resiko sakit untuk seluruh anggota keluarga, dan asuransi jiwa untuk proteksi dari resiko kehilangan pendapatan seseorang yang memiliki tanggungan. Opsi asuransi mandiri dibutuhkan untuk melengkapi asuransi BPJS. Kalau semisal fasilitas BPJS yang kamu terima dirasa belum memenuhi kebutuhan kamu, dan kalaupun mengambil asuransi kesehatan mandiri, idealnya total premi asuransi yang dibayarkan adalah 5% dari penghasilan. Zaf friends yang punya usaha, boleh juga dong share tips-tips keuangannya di kolom komentar, apalagi soal memisahkan keuangan yang sifatnya kebutuhan personal rumah tangga dan usaha. Buat yang mau masalahnya, kita bahas di money klinik yang akan datang, coba cek soft smash the finance ya. Siapa tahu money klinik selanjutnya kami bisa kasih insight untuk permasalahan kamu. Sebagai penutup, money klinik kali ini saya mau kasih pantun. Namanya rindu kadang menyiksa, sehari saja rasa sebulan. Beginilah hidup manusia dewasa penuh tanggungan dan cicilan. Semangat ya Zaf friends, yuk bisa yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!